Nah itu Allah akan mengangkat, ya, pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah. Baca ayat-ayat perlindungan, ya, ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah, surah Al-Fatihah, ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was-was-was-was jin, dan semisalnya, itu ada beberapa ayat-ayat. Satu, surah Al-Fatihah, yang tujuh ayat, ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhaldin, kemudian Al-Baqarah ayat 255, ya, Al-Baqarah ayat 255, kita kenal dengan ayat kursi, ya. Kemudian yang ketiga, itu tiga Mu'awadzatain, Mu'awadzatifalath, ya, ada tiga surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini yang paling pokok, yang paling pokok, itu ada tiga, ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan lima ayat pertama surah Al-Baqarah, dari Alif Lamim, sampai Wa'ulaikahumul Muflehon, lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah, layu kalifullahu nafsan ila usaha, itu bagus juga kalau dikomplitkan sampai lima bagian ini. Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya, Al-Fatihah, tujuh ayat, lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah, sampai Wa'ulaikahumul Muflehon, kemudian ayat 255, ayat kursi, kemudian selanjutnya yang keempat, akhir ayat Al-Baqarah, ayat 286, dan yang kelima bagian terakhir, tiga surah terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu, baca-baca, jadikan zikir kita, kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya, nah itu Allah akan mengangkat. Ya, pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah, diganti dengan penanaman tawhid, kekuatan-kekuatan, Rabbani namanya, kekuatan Rabbaniya, tanamkan pada jiwa kita, sehingga yang tadi itu hilang. Nah, mengangkat sesuatu dari dalam diri kita, dan mengganti dengan baik, yang disebut rukyah namanya, karena itu lima bagian tadi disebut dengan ayat-ayat rukyah, atau surah-surah rukyah, itu bisa dengan merukyah diri sendiri, pribadi kita, dia yang membiasakan, jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, entah pengaruh dari nafsu, atau pengaruh dari was-was setan, ya, itu dibiasakan juga oleh orang ulama, makanya setiap sholat kan ada surah-surah dua zikir, kan, ya, tiga surah terakhir, termasuk surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir, ya, Al-Fatiyah kita pakai, kemudian lima ayat juga di pembuka Al-Baqarah dan satu ayat terakhir penutupnya kita pakai juga, dan yang paling populer kan, Al-Ikhlas, Al-Fatiyah, An-Nas Nah, itu Allah akan mengangkat, ya, pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah